Peternakan bebek pedaging terus berupaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi melalui inovasi-inovasi terbaru. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara mendetail beberapa inovasi terkini yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bebek pedaging. Saya juga akan memberikan contoh perhitungan untuk beberapa parameter penting dalam pengelolaan ternak bebek pedaging, termasuk ADG atau Average Daily Gain. Perhitungan ini untuk mengetahui berat rata-rata per hari, FCR atau Fit Conversion Ratio, merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang digunakan dengan jumlah bobot bebek pedaging yang dihasilkan. IP atau Index Performance, merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari usaha peternakan bebek pedaging berdasarkan daya hidupnya, bobot badan, FCR dan umur panen. Fit Intake digunakan untuk mengetahui seberapa banyak pakan yang dikonsumsi bebek pedaging, BW atau Body Weight adalah berat rata-rata per ekor bebek pedaging, dan Deplesi adalah penyusutan pada bebek, bisa karena kematian atau afkir. Inovasi nutrisi adalah salah satu aspek penting dalam mempercepat pertumbuhan bebek pedaging. Inovasi ini melibatkan pengembangan, dan penggunaan ransum pakan yang disusun secara khusus, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang optimal bagi bebek pedaging. Tujuan dari inovasi nutrisi adalah untuk meningkatkan kualitas pakan yang diberikan kepada bebek, sehingga mereka dapat tumbuh lebih cepat, dan mencapai berat badan yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat. Berikut adalah contoh beberapa inovasi nutrisi, yang dapat digunakan dalam peternakan bebek pedaging. 1. Ransum yang diformulasikan khusus Inovasi ini melibatkan penyusunan ransum dengan perbandingan nutrisi, yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan bebek pedaging. Ransum ini biasanya mengandung konsentrasi protein yang lebih tinggi, mengingat protein merupakan komponen penting, dalam pembentukan jaringan otot dan pertumbuhan bebek. Selain itu, ransum juga dapat diformulasikan dengan mengandung asam amino esensial, yang penting untuk pertumbuhan optimal. Contoh perhitungan untuk mengetahui hasil dari ransum yang diformulasikan khusus. Yang pertama, saya akan menghitung ADG atau Average Daily Gain. Perhitungan ini untuk mengetahui berat rata-rata per hari. ADG dapat dihitung dengan menggunakan room. ADG sama dengan, berat akhir dikurangi berat awal, dibagi jumlah hari. Misalnya, jika berat awal bebek adalah 500 gram, berat akhirnya adalah 1500 gram, dan periode pengukuran adalah 30 hari, maka ADGnya adalah, ADG sama dengan 1500 gram, dikurangi 500 gram, dibagi 30 hari, sama dengan 1000 gram dibagi 30 hari. Maka berat rata-rata perharinya yaitu, 33,33 gram per hari. Yang kedua, saya akan menghitung FCR atau Fit Conversion Ratio. FCR merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang digunakan, dengan jumlah bobot bebek pedaging yang dihasilkan. FCR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. FCR sama dengan, jumlah pakan yang dikonsumsi, dibagi dengan pertambahan berat badan. Misalnya, jika bebek pedaging mengonsumsi total pakan sebanyak 4 kilogram, dan pertambahan berat badannya adalah 1500 gram, kita konversikan menjadi kilogram yaitu, 1,5 kilogram. Maka FCRnya adalah, FCR sama dengan, 4 kilogram, dibagi 1,5 kilogram, sama dengan 2,667. Ini berarti bahwa untuk setiap kilogram pertambahan berat badan bebek, diperlukan 2,7 kilogram pakan. Berapa FCR standarnya untuk BW atau berat badan bebek 1,5 kilogram? Perhatikan pada tabel berikut. Maka FCR standarnya yaitu 2,693. Maka selisih dari FCR aktual dan FCR standar yaitu 0,027. FCR adalah ukuran efisiensi pakan, dan untuk nilai FCR aktual yang lebih rendah dari FCR standar menunjukkan konversi pakan yang lebih baik, dan efisiensi yang lebih tinggi dalam mengubah pakan menjadi berat badan. 2. Penggunaan suplemen nutrisi Suplemen nutrisi merupakan inovasi lain, yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan bebek pedaging. Suplemen ini dapat berupa vitamin, mineral, probiotik, dan tambahan asam amino, yang ditambahkan ke dalam ransum. Suplemen ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tambahan, selama periode pertumbuhan. Misalnya, penambahan vitamin D pada ransum, dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor, yang penting untuk pertumbuhan tulang yang sehat. 3. Penggunaan pakan yang diperkaya Inovasi ini melibatkan penggunaan pakan yang diperkaya dengan nutrisi tambahan, seperti serat, lemak, atau zat-zat bioaktif lainnya. Pakan ini dirancang untuk memberikan manfaat tambahan bagi kesehatan, dan pertumbuhan bebek pedaging. Misalnya, penggunaan pakan yang mengandung serat, dapat membantu meningkatkan fungsi saluran pencernaan bebek, dan mengurangi risiko gangguan pencernaan. 4. Vaksinasi yang efektif Vaksinasi yang tepat dapat melindungi bebek dari penyakit, dan membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan. Inovasi dalam vaksinasi meliputi penggunaan vaksin yang lebih efektif, dan penjadwalan vaksinasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan bebek pedaging. Contoh perhitungan untuk mengetahui performance pemeliharaan. Yang ketiga, saya akan menghitung IP atau indeks performance. IP atau indeks performance digunakan untuk mengukur performa bebek pedaging, dalam mencapai target berat pada umur tertentu. IP dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IP sama dengan persentase bebek hidup, dikali berat rata-rata, kemudian dibagi dengan FCR, dikali umur bebek, kemudian dikali 100. Misalnya, jika persentase bebek hidup yaitu 90%, berat badan bebek pada umur panen 45 hari adalah 1,5 kg, FCR-nya 2,667, maka IP-nya adalah IP sama dengan 90%, dikali 1,5 kg, dibagi 2,667, dikali 45, kemudian dikali 100, sama dengan 112. Bagaimana dengan perhitungan IP perharinya? Maka rumusnya yaitu, IP sama dengan berat badan bebek, dibagi umur bebek. Misalnya, jika berat badan bebek pada umur 45 hari adalah 1,5 kg, maka IP-nya adalah IP sama dengan 1,5 kg, dibagi 45 hari, sama dengan 0,033 kg per hari. Artinya, untuk mencapai berat badan 1,5 kg, membutuhkan pakan sebanyak 0,033 kg, atau 33 gram per hari. Yang keempat, saya akan menghitung FI atau Fit Intake. Fit Intake adalah jumlah pakan yang dikonsumsi oleh bebek dalam suatu periode waktu tertentu. Fit Intake dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. FI sama dengan jumlah pakan yang dikonsumsi dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah bebek pada periode tersebut, kemudian dikali 1000 gram per ekor. Atau juga bisa dihitung dengan rumus, FI sama dengan jumlah pakan yang dikonsumsi, dibagi dengan jumlah bebek yang keluar atau dipanen. Misalnya, jika bebek diberikan total 500 kg pakan, jumlah bebek yang dipanen sebanyak 100 ekor. Kita menggunakan rumus yang pertama, maka Fit Intake-nya adalah, FI sama dengan 500 kg, dibagi 100, kemudian dikali 1000 gram per ekor, maka jawabannya 5000 gram per ekor. Kita coba menggunakan rumus yang kedua yaitu, FI sama dengan 500 kg, dibagi 100 ekor, maka konsumsi pakan selama periode pemeliharaan yaitu 5 kg per ekor. Yang kelima, saya akan menghitung BW atau Body Weight. Body Weight adalah berat badan bebek pada suatu waktu tertentu. Pengukuran Body Weight dapat dilakukan dengan menggunakan timbangan yang akurat. Misalnya, kita ambil sampel timbangan bebek betina sebanyak 2 ekor, dan 8 ekor bebek jantan, kemudian kita timbang. Jika bebek sebanyak 10 ekor tersebut pada saat ditimbang, menunjukkan angka 12 kg, kemudian kita bagi dengan 10 ekor, maka BW atau berat rata-rata keseluruhan bebek dalam satu kandang yaitu, 1,2 kg. Pada saat perhitungan BW atau berat rata-rata, agar sesuai dengan ekspektasi kita pada saat dipanen, lakukan penyempelan BW atau berat rata-rata dengan cara, 2 bebek betina dan 8 bebek jantan, atau 2 bebek yang berukuran kecil, 4 bebek berukuran sedang, dan 4 bebek berukuran besar. Yang keenam, saya akan menghitung deplesi. Deplesi adalah penyusutan pada bebek, bisa karena kematian atau afkir. Deplesi dapat dihitung dengan cara, jumlah bebek yang mati dibagi dengan populasi awal, dikali 100 persen. Sebagai contoh, jika kita memelihara bebek sebanyak 100 ekor, kemudian selama pemeliharaan hingga dipanen, ada bebek yang mati sebanyak 22 ekor, setelah dihitung jumlah deplesinya yaitu 0,22 persen. Maka daya hidupnya yaitu, 100 persen dikurangi jumlah deplesi, yaitu 0,22 persen. Maka daya hidupnya yaitu 99,78 persen. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu, dengan menerapkan inovasi-inovasi terbaru dalam nutrisi, manajemen kesehatan, dan teknologi, peternak bebek pedaging dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi mereka. Melalui perhitungan parameter seperti average daily gain, feed conversion ratio, index performance, feed intake, body weight, dan deplesi, peternak dapat memantau pertumbuhan dan kesehatan bebek secara efektif. Penting untuk mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan, kesejahteraan hewan, dan standar pengelolaan peternakan yang berlaku dalam mengimplementasikan inovasi-inovasi ini. Terima kasih sudah menonton video ini tanpa di skip, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.